Apakah formasi yang dimainkan Real Madrid saat mengalahkan Dortmund di final Liga Champions 2024? Jangan harap akan mendapatkan jawabannya dari Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu hanya akan menjawab begini. Jika Anda bertanya kepada saya bagaimana kami memainkan sepak bola di Wembley, 4-3-3, 4-4-2, atau 4-3-1-2, saya akan menjawab tidak tahu. Tentu jawaban tersebut tidak sungguh-sungguh keluar dari mulut Ancelotti, itu hanya anekdot, rekaan, imajiner. Namun itu cukup untuk menjelaskan betapa pelatih yang baru saja meraih gelar UCL kelimanya itu tidak terlalu peduli pada taktik. Carleto adalah anomali. Di tengah kehadiran pelatih yang melahirkan gaya dan taktik yang khas, ia justru seolah tidak memikirkan taktik sama sekali. Sebab Don Carlo tidak butuh taktik yang rumit. Benarkah demikian? Mari kita mengulasnya? Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven Story. Kalimat Carlo Ancelotti, miskin taktik, sering terdengar. Itu menjadi bahan olok-olok manakala Don Carlo gagal atau kalau pun belum berjumpa kegagalan, cap itu tetap tersemat pada Carleto. Apalagi ia dianggap hanya bisa sukses di klub-klub raksasa. Ancelotti dilabeli pelatih yang tak punya rencana, para pemainnya hanya bermain apa adanya. Permainannya tanpa pola, tanpa taktik, tanpa formasi. Para kritikus melihatnya sebagai Harry Redknapp dari Italia yang hanya mencari nafkah dengan melatih tim-tim elit. Namun, hanya menyuruh pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo berlari saja. Sang guru Arigosaki termasuk salah satu kritikus Ancelotti. Belum lama ini ketika Real Madrid-nya Ancelotti memulangkan Bayern München di Liga Champions, Saki mengatakan, Carlo, aku sungguh membenci pertandingan itu. Saki marah pada Carleto, akan tetapi kemarahannya sebatas kemarahan guru terhadap muridnya. Apa jawaban Carlo itu? Saki, itu adalah taktik. Kami berpura-pura mati, lalu bangkit untuk menang. Jawab Ancelotti atas kritik Saki. Tentu jawaban itu hanya sekedar bercanda. Ancelotti adalah murid Arigosaki. Hampir seluruh pecinta sepak bola, terutama sepak bola Italia, tahu itu. Bahkan Ancelotti terbilang sosok murid yang samikna wa atokna. Apapun yang dilakukan Saki ditiru oleh Ancelotti. Saki yang sukses di AC Milan itu seorang murid yang turut mengembangkan formasi 4-4-2. Ancelotti menganggap formasi 4-4-2 milik Saki seperti ayat Alkitab yang sakral. Ia pun membawa formasi itu saat memulai karir sebagai pelatih. Salah satunya saat menukangi Parma, begitu taatnya Ancelotti dengan sistem 4-4-2, ia sampai menolak pemain kaliber Roberto Baggio. Ceritanya begini, suatu hari Ancelotti datang ke Parma untuk melatih. Ia berpeluang merekrut pemain berambut kuncir kuda itu ke Parma. Namun Don Carlo menolak, karena Baggio tidak cocok dengan sistem yang dipelajarinya dari Saki di AC Milan. Baggio ingin bermain sebagai nomor 10, tapi formasi 4-4-2 tidak bisa mengakomodasinya. Kelak, keputusan menolak Baggio disesali Ancelotti, sebab Baggio ternyata sosok pemain yang berbakat. Penyesalannya atas keputusannya tak mendatangkan Baggio menyadarkannya, bahwa taktik bukan segalanya. Ancelotti pun berubah dari sosok pelatih yang taat taktik menjadi pelatih yang mempersetankan taktik, sistem, dan pola permainan. Ancelotti lantas mengerti sepak bola adalah hasratnya, maka ia akan melakukannya dengan cara paling sederhana. Don Carlo pun menghindari taktik-taktik yang rumit. Ia menjelma sosok pelatih yang tidak mempedulikan bakal bagaimana timnya bermain. Carletto sama sekali tidak terobsesi pada taktik. Oleh sebab itu, ia pada akhirnya sama sekali tidak ideologis. Carletto tidak menghasilkan gaya bermain, tidak menghasilkan ciri khas permainan. Ancelotti berbeda dengan misalnya Josep Guardiola, Maurizio Sarri, hingga Jurgen Klopp. Ia bahkan berbeda dengan gurunya sendiri. Ketiga nama itu termasuk Ari Gosake adalah sosok pelatih ideologis. Mereka menciptakan gaya bermain dan taktik yang khas, namun karena itu mereka tidak fleksibel. Tidak semua tim cocok dilatih Guardiola, Sarri, maupun Klopp. Sementara dengan tanpa ideologi taktik, Ancelotti bisa melatih tim manapun. Singkatnya, bukan tim yang akan menyesuaikan taktiknya, namun Ancelotti lah yang akan menyesuaikan tim. Itulah mengapa Chelsea, Bayern München, Everton, hingga Real Madrid punya gaya main yang berbeda-beda di tangan Don Carlo. Sampai hari ini, tatkala Don Carlo dinobatkan pelatih yang paling banyak ke final Liga Champions. Ia tetap teguh pada pendiriannya, bahwa ia tidak menyukai taktik-taktik rumit. Yang ada di kamus Don Carlo, sepak bola itu tidak rumit. Jika seorang pelatih terus memikirkan taktik, kata Carleto, justru akan membuatnya pusing dan ujung-ujungnya stres. Ancelotti tak mau begitu, lihat saja sejauh ini barangkali tidak ada pelatih yang setenang dirinya. Carleto ini dilihat-lihat tipe orang yang mengerti betul makna sesungguhnya sepak bola. Bahwa pada intinya, sepak bola adalah permainan. Selayaknya permainan, ia harus menyenangkan, bukan malah membuat pusing. Namun Carleto sendiri tidak akan bersenang-senang jika timnya tidak menang. Maka dari itu, kemenangan adalah tujuannya. Ini wajar karena Carleto adalah orang Italia. Bagi orang Italia, kemenangan harga yang tidak bisa ditawar. Lalu jika bukan lewat taktik, apa yang dilakukan Carleto? Jawabannya sering kamu dengar. Carlo Ancelotti adalah salah satu, ah tidak, mungkin malah satu-satunya pelatih dengan kemampuan man-management terbaik di dunia. Yang masih ada. Kalau melatih sebuah tim, Ancelotti tidak pernah menganggap ia sedang mengelola pemain, melainkan manusia. Daripada memaksa pemain tetap berada di posisi tertentu, Carleto lebih suka membebaskannya. Saya pelatih jadul yang memberikan kebebasan berkreasi, katanya. Ancelotti adalah orang yang mengerti sekali kemampuan terbaik para pemainnya. Ia pun tidak perlu menekan pemainnya untuk berbuat ini-itu. Jika saya punya luka Modric dan Toni Kroos, konyol sekali jika saya menekannya. Ini cara yang paling mudah. Anda tidak perlu membangun tim di sekitar Cristiano Ronaldo. Dan seperti yang saya katakan kepada Zidane, Anda harus menekan mereka dengan cara yang lebih selesai di dunia. Lewat dua pernyataan itu, Don Carlo bisa jadi ingin menunjukkan bahwa ia mengerti betul potensi pemainnya. Jadi kalau sudah paham, kenapa mesti mengatur mereka? Ia cuma mengklasifikasikan pemain menjadi dua jenis. Mereka yang membuat perbedaan dan mereka yang harus berlari. Jadi ya, disesuaikan saja dengan dua jenis itu. Lewat keahlian membaca potensi pemain inilah, pemain seperti Dominic Calvert-Lewin di Everton bisa menemukan performa terbaiknya. Namun, apakah Ancelotti sungguh tak pakai taktik? Kenyataannya, Carleto selalu menyiapkan taktik. Misalnya di Real Madrid musim ini, Ancelotti hampir selalu menggunakan formasi 4-3-1-2 maupun 4-4-2 berlian. Vinicius dan Rodrigo menjadi striker dan Bellingham ada di belakang keduanya. Tapi, Ancelotti tidak pernah meminta pemain Real Madrid menempati sesuai posisinya. Di lapangan, mereka dibebaskan bergerak. Contoh, Vinicius Junior. Ia memang ditempatkan sebagai striker dan itu membuat Vinicius seharusnya lebih sering bergerak ke dalam kotak. Namun, Vinicius tidak nyaman main di posisi itu. Alhasil, di atas lapangan, Vinicius justru sering bergerak di sayap kiri. Ini kalau Pep yang ngelatih, bisa jadi ia dimarahi karena tidak bergerak sesuai posisinya. Tapi, Carleto tidak memarahinya. Justru, ia paham bahwa itu adalah interpretasi pemainnya terhadap permainan. Ancelotti membiarkan pemainnya berkreativitas. Ia mendorong mereka spontan dalam memutuskan. Mungkin saja ini karena secara intuitif ia menyadari bahwa sesungguhnya manusia bisa menemukan solusi yang mungkin tidak bisa dilakukan apabila menggunakan pendekatan yang lebih ketat. Terlihat tanpa taktik, tapi sebetulnya itulah taktiknya. Sederhana, simpel, tapi memberi hasil. Dengan menyerahkan situasi lapangan pada pemain, permainan Ancelotti sulit dianalisis. Bahkan mungkin tak bisa dianalisis. Kemenangan yang diraih Carleto juga seakan muncul begitu saja. Namun, bukankah disitulah letak the beauty of football?